Potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada di Beritung Timur mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Pada saat meninjau langsung potensi yang ada di wilayah ini, investor asing dari negeri Tiongkok mengutarakan minat yang cukup tinggi untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Salah satu keinginan para investor dari negeri Tiongkok adalah mendirikan pelabuhan di Beritung Timur. Selain sebagai sarana transportasi dan memudahkan mobilitas di daerah ini, pelabuhan memiliki peran besar dalam kegiatan ekspor-impor bagi para investor dalam mengembangkan usahanya di Beritung Timur. Namun mekanisme dan birokasi perizinan dikhawatirkan akan menjadi penghalang niat investor menanamkan modalnya di Beritung Timur. Sebetulnya pelabuhan ini mereka juga minat. Hanya yang dikhawatirkan itu birokrasi perizinan. Karena di berita-berita di luar itu kan, seperti yang diketahui kan, sepertinya sudah dikendalikan oleh beberapa perusahaan saja. Nah, mereka khawatir kalau melangkah akan mendapatkan tantangan dari ini yang sudah berjalan. Nah, sebetulnya mereka tidak ada maksud untuk mau membentuk satu kekuatan usaha di pelabuhan. Tapi murni untuk membantu bagaimana supaya hasil laut ini bisa terdukung dari adanya pelabuhan yang mematuhi. Banyaknya potensi alam yang dimiliki oleh Beritung Timur, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, harus segera dimanfaatkan guna mendorong kemajuan ekonomi di wilayah ini. Ada Hagus melaporkan dari Belitung Timur.